Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa'ala alihi wa'asabihi wa'ala Kaua sekalian kita kembali berjumpa untuk melanjutkan pembahasan pembelajaran bahasa Arab biar dari buku metode teori kunci membaca dan memahami Arab kundul di kelas santai insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang materi yang selanjutnya yaitu materi ke-9 ya yaitu tentang kemampuan membaca dan memahami Arab kundul itu ya yang paling awal adalah kita mesti memiliki terlebih dahulu penguasaan terhadap kosa kata ya jadi seberapa banyak kita menguasai kosa kata ya di dalam bahasa Arab ya atau yang kita sebut sebagai muphrodat ya ilmu muphrodat ya itu sangat mempengaruhi kemampuan kita ya di dalam membaca dan memahami Arab kundul sebelum ilmu tasrib dan ilmu nahu maka di buku saya ini di halaman 9 ini diberikan latihan kemudian ada teks yang harus diterjemahkan ya perkata dengan mencarinya di kamus ya atau dari muphrodat seperti yang sudah di t manera yang sudah diketahui jadi perkata dulu ya ini teks ini eh berisi sejarah Rasul ya rasul ya rasul rewas salam ini perlu dilatih ya misalnya hina teks harus kalau belum tahu ya kita harus mencarinya di dalam kamus Kamus, baik itu kamus berupa aplikasi di HP, itu biasanya ada, tersedia, misalnya kamus Ma'ani ataupun yang lainnya, dan juga kamus secara manual yang disusun berdasarkan susunan huruf hijaiah. Bisa kita cari maknanya, atau kalau memang lebih cepat, lebih enak melalui aplikasi di HP. Nah, untuk penguasaan kosa kata ini, tentu kita harus sering mempelajari bahasa Arab ini melalui buku-buku pembelajaran bahasa Arab, tentunya. Misalnya, saya juga sudah menyusun tentang bahasa Arab dasar. Dimana dalam buku ini, saya berusaha mengumpulkan bahasa Arab dasar yang merupakan kosa kata, kosa kata dasar, dan kalimat sederhana. Disini saya muat ada 20 pelajaran. Yang pertama tentang hadiah, ini untuk kata tunjuk, ada beberapa penggunaan. Dari buku ini, bisa menguasai seluruh kata tunjuk, kemudian juga kata tanya. Saya susun secara tematik yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya kemukakan yang di secara terpisah, ada kata tunjuknya, ada kata tanya. Lalu asma, kata benda, dibagi di sini ada yang mudakar, muanas. Nah, nanti diterapkan ke dalam contoh-contoh kalimat sederhana, seperti ada masjidun, ada kitabun, ya, korontuk muanas, hadihi madrasatun, hadihi saburatun. Jadi, setiap pembelajaran di sini ada kosa kata baru, yang kemudian bisa diterapkan ke dalam contoh-contoh kalimat. Kaloman berarti nanti berkaitan dengan domir, kata ganti juga berkaitan dengan keluarga, dengan profesi. Ya, secara kata-kata yang berkaitan, yang kemudian bisa disusunkan ke dalam contoh-contoh kalimat. Ya, dengan mempelajari ini, di sini juga ada kosa kata tambahan, yang belum disebutkan sebelumnya. Min aina, misalnya tentang tempat, berarti harus mengetahui di sini ada huruf jar, ada huruf nama-nama tempat, kemudian juga ada kata kerja yang digunakan, dan sebagainya. Ya, nah ini sangat penting untuk bisa menguasai kosa kata-kosa kata dasar, yang paling tidak yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, ataupun kosa kata-kosa kata yang populer, yang sering digunakan di dalam perkataan-perkataan, teks-teks Arab. Selain itu juga banyak buku-buku ataupun kitab-kitab yang disusun untuk kemampuan bahasa Arab ini, yang disusun secara bertahap, ada beberapa jilid, misalnya yang populer, ada kitab Duru Sulugo, kemudian ada juga yang lebih luas lagi dari segi penerapan ke dalam percakapan, yaitu Al-Arobiyah Bayinaya Daik. Jadi itu semua untuk menunjang penguasaan kita terhadap kosa kata, dan juga termulai terbiasa dengan susunan kalimat-kalimat bahasa Arab. Selain itu juga kita bisa menambah kosa kata ini dengan sering mengikuti kajian kitab, ada yang menjelaskan, lalu kita tuliskan terjemahnya di dalam kitab tersebut, itu juga akan menambah pembendaharaan kosa kata, terutama memang ketika kosa kata itu sering muncul, sehingga dengan sering diulang itu, dengan sendirinya kita akan menjadi hafal dan menguasainya. diantaranya juga di channel YouTube saya ini, Mohamed Atim, juga ada kajian-kajian kitab yang bisa diikuti. Selain itu juga kita mesti tahu yang kamus-kamus induk ya, di dalam bahasa Arab ini yang kita rujuk ketika kita mencari makna suatu kata di dalam bahasa Arab ya. Ya tentu kamus-kamus ini adalah kamus Arab ya, jadi kosa kata yang kemudian dijelaskan oleh bahasa Arab lagi, paling tidak kita tahu yang jadi rujukan ya, di dalam kamus bahasa Arab, ketika kita ingin mengetahui makna suatu kata, ya di sini saya akan beritahu ya. Nah, yang paling, yang pertama misalnya adalah kamus Asihah ya, Asihah ini yang ditulis oleh Al Jauhari ya, di dalam mencari makna suatu kata ya, Asihah ya, yang ditulis oleh Ismail bin Ahmad Al Jauhari. Kemudian yang kedua juga adalah kamus lisan Al Jauhari. Ini Al Jauhari disini cukup banyak ya, kan ini ada 2.500an halaman, terus ada juga ada 2 jilin, kemudian lisan Al Arob ya, yang kedua lisan Al Arob, Ibn Mandur, ini juga sangat banyak, ya di sini ada 15 jilin ya, ini sebagai rujukan, ya kemudian juga yang ketiga komusul muhid, yang ditulis oleh Rai Ruzabadi, ahli bahasa semua ini, ini ada 1 jilin 1.400an halaman, ya. Selain itu, ada juga Muhtar Ushihah, Muhtar Ushihah ini sebetulnya merupakan pilihan dari Sihah Al Jauhari tadi ya, jadi ini adalah Abu Bakar Al-Razi ini memilih dari Sihahnya Al Jauhari tadi, ya. Ya, selain itu kemudian ada juga Misbahul Munir ya, ya Al-Mukri kalau yang kontemporalnya misalnya ya ada Jamul Wasid ya, yang ditulis oleh Majma Lugoh di Mesir ya, gitu. Itu referensi yang harus kita ketahui berkenaan dengan kesekatan di dalam bahasa Arab. Ya, silahkan banyak berlatih ya, misalnya di dalam buku saya ini ya, menerjemahkan perkata untuk mengukur ya sejauh mana kemampuan kita ya di dalam membaca dan memahami Arab Kundu. Ya, selamat berlatih. Demikian untuk sesi saat ini benar-benar bermanfaat. Ya, wa'ala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.